Saya melihat dalam kasus ini kan ada sisi kemanusiaan yang sangat tinggi Pertama ini masih anak-anak Pelaku pun juga anak-anak Si Yopi itu kalau tidak salah usianya juga 16 tahun Yang menjadi pertanyaan, kenapa senekat itu? Kenapa harus membunuh keci? Ini yang menurut saya yang masih menjadi tanda-tanya Tanda-tanya keluarga ada apa di balik itu? Kalau dilihat dari lokasi, dilihat dari penemuan mayat Kok kayaknya ini profesional? Apa betul anak ini? Atau ada orang-orang lain? Misalnya contoh, kita berandai-andai Jangan-jangan sebelumnya memang sama si dua anak ini Tapi setelah itu tidak lagi, tapi ada orang lain lagi Yang profesional, dia bisa menghilangkan jejak dalam durasi waktu yang lama Sebab kalau itu dilakukan oleh anak-anak Dengan sangat keci seperti itu Dia bisa menutupi, nyaman dia di rumah Setelah itu kok kayaknya tidak masuk akal gitu loh Jadi saya tidak berharap yang aneh-aneh yang penting Dalam kasus ini harus polisi bekerja ekstra keras Untuk mengungkap pertama, motif Yang kedua, pelaku-pelaku ini apakah cuma anak-anak ini? Jangan-jangan ada orang dewasa-dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!